selamat menikmati Tema dari kegiatan malam hari ini adalah menyambut para pemain dari empat klub yang akan bertanding dan ini adalah sekaligus momen soft launching bagi Jakarta International Stadium sebelumnya Indonesia International Youth Championship ini selalu diselenggarakan di Bali bulan Desember lalu juga rencananya diselenggarakan di Bali lalu finalnya di Jakarta yang direncanakan pada waktu itu bulan Desember tetapi pada waktu itu kita menyadari ada lonjakan kasus COVID karena Omikron kemudian seluruh kegiatan ditunda dan akhirnya baru diselenggarakan di bulan April dan karena ada beberapa pengaturan logistik yang tidak sederhana akhirnya diputuskan IYC diselenggarakan bukan di Bali tapi diselenggarakan di Jakarta seluruhnya yang semula hanya finalnya di Jakarta sekarang seluruh kegiatannya di Jakarta dan kami menyambut baik kegiatan itu kemudian saya ingin sampaikan kepada semua bahwa ini terjadi berkat kerjasama kolaborasi kerja keras dari Panitia Soft Launching JIS, JXB, JAKPRO dan seluruh jajaran SKPD TKI Jakarta yang bekerja keras menyiapkan kegiatan ini kemudian juga saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama pemerintah pusat melalui Kemenko Marfes, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, BNPB dan semua pihak yang membantu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu final nanti akan diselenggarakan pada tanggal 19 April dan begitu selesai final maka kita akan bersiap-siap untuk grand launchingnya Jakarta International Stadium karena saat ini baru soft launching dan pada saat grand launching itulah nanti kita akan mengundang tim Persija sebagai tim yang akan bermain pertama pada saat grand launching dan kita akan memastikan bahwa BP akan menjadi penendang bola pertama pada saat grand launching Jakarta International Stadium nantinya jadi saya ingin sampaikan kepada semua terima kasih di belakang kita para pemain dari empat kesebelasan yang akan bertanding semoga semua berjalan dengan baik dan kami percaya bahwa ini akan membantu kita semua mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah event-event sepak bola internasional dan Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah yang memfasilitasi event dunia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan mengundang Bapak Salgado ini pemain legend kita yang kita kenal semua biasanya di lapangan sepak bola sekarang beliau hadir ke sini memimpin kedua delegasi silahkan dan terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.